Intro High-G-Level Meeting Kabupaten Sumedang tindak lanjuti RAKORWIL TP2DD dan TPID Jawa Barat tahun 2021 serta BES Praktikes Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Kabupaten Sumedang dilaksanakan di Pendopo IPP SEDDA Kabupaten Sumedang. Bupati Sumedang Haji Doni Ahmad Munir mengatakan Pemda Sumedang telah melakukan High-Level Meeting dengan Bank Indonesia, BJB, dan BPR Sumedang yaitu untuk menghasilkan keputusan-keputusan rekomendasi untuk pemulihan ekonomi daerah di era pandemi COVID-19 kemudian pengendalian inflasi. Dan tadi juga disampaikan oleh Bank Indonesia dengan kunci untuk memulihkan ekonomi daerah seperti apa rekomendasinya termasuk dari Bank Jabar. Tentunya mensupport supaya Sumedang menjadi sebuah percontohan atau Rule Model Pemulihan Ekonomi melalui transformasi digital. Alhamdulillah hari ini Pemda Sumedang telah melaksanakan kegiatan High-Level Meeting dengan Bank Indonesia, Bank Jabar, dan juga dengan Ikatan Sarjan Ekonomi Indonesia. Ini bagaimana dari High-Level Meeting ini kita menghasilkan sebuah rumusan, keputusan, rekomendasi untuk yang pertama pemulihan ekonomi daerah di era pandemi COVID-19 dan yang kedua pengendalian inflasi. Dan tadi sudah banyak sampaikan, pertama dari Bank Indonesia dan dengan kunci-kunci untuk memulihkan ekonomi daerah kemudian seperti apa rekomendasinya untuk Kabupaten Sumedang termasuk dari Bank Jabar dan dari ISI. Bagi kami sendiri tentunya bersyukur bahagia Sumedang menjadi sebuah percontohan akan menjadikan prototype, modeling, atau room model untuk pemulihan ekonomi daerah melalui transformasi digital melalui teknologi digital karena dengan hal seperti ini akan kalian tetap produktif, ekonomi pulih, dan aman dari COVID-19. Itu intinya, di transaksi digital ini dengan berbagai aplikasi termasuk dihubungkan dengan jaringan kami yang sudah pasutur sudah baik di sisi pendapatan daerah, distribusi daerah pun kemudian transaksi elektronifikasi transaksi pentadara pun akan diperluas lagi karena pembayarannya melalui teknologi digital ini. Kami kerjasama dengan Bank Indonesia kemudian dengan Bank Jabar dengan Bank Jabar dalam pro-branding nanti untuk elektronifikasi transaksi juga termasuk ATM dan sebagainya. Alhamdulillah, dari pertemuan ini sudah banyak hal yang kami kerjasamakan dan banyak rencana yang kami siapkan untuk ditirapkan di kedepannya. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana teknologi digital ini menjadi salah satu alternatif yang harus diaksenerasi untuk mengatasi pembelian ekonomi, mengatasi pandemik dalam bidang pembelian ekonomi daerah dan juga menggalikan inflasi di daerah dengan terus melakukan upaya 4K mulai dari data jangkauan harga, ketersediaan pasokan, pelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Jadi ini harus dibikin nanti dalam bentuk aplikasi, dalam bentuk digitalisasi. Demikian, Abinang Ferry dan Iwan Ingkik melaporkan.